Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September 2022. Hal ini pun dikeluhkan driver ojek online yang pekerjaannya membutuhkan BBM untuk kendaraannya. Kiswanto, driver ojek online di Bandar Lampung, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah atas adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab pekerjaannya sangat membutuhkan BBM. Terlebih di kondisi seperti ini, pendapatan driver ojek online sangat tidak menentu. Dirinya pun berharap dengan naiknya harga BBM, aplikasi bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini agar tidak memberatkan mitra ojek online. Presiden Rampung sih ya agak sedikit cewa sih ya, karena kita yang kerja di lapangan ini memang benar-benar terfokus di bensin sih, memang kerjanya, kebutuhannya memang di bensin. Iya, tapi untuk kenaikan ini ya, gimana ya, sangat berpengaruh ke semuanya sih, Bang. Iya. Di makanan, ekonomi juga ya, ekonomi lah berpengaruh untuk naik ke semuanya. Hal serupa disampaikan bagus? Pengemudi ojek online lainnya yang berharap pemerintah bisa memikirkan nasib pekerja di bidang transportasi. Dirinya juga berharap kepada perusahaan aplikasi agar membuat kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat ini. Akibat kenaikan harga BBM, sejumlah harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik. Hal ini pun memicu gelombang unjuk rasa di sejumlah wilayah. Terima kasih telah menonton!